selamat datang selamat hadir kembali pada kelas microcontroller bersama saya Nyoman Yudhi Kurniawan ST selamat datang bagi mahasiswa jurusan teknik listrik kelas 2020 yang kali ini seri pembelajaran microcontroller sudah sampai pada pembahasan ke 5 dengan menitikberatkan pada pengenalan cara pengolahan data analog pada microcontroller kemudian cara komunikasi pada microcontroller serta saya akan akhiri dengan pembahasan pengenalan microcontroller modern dan konsep dari internet of things berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai pada kelas 105 seperti yang setelah saya tuliskan dan saya sebutkan di awal yang pertama saya akan mengenal mengenalkan kepada kalian kepada adik-adik sekalian adalah bagaimana cara pengolahan data analog pada microcontroller kita ketahui bahwa sinyal listrik merupakan analog semua yang ada berhubungan dengan listrik umumnya sejak dulu itu dikatakan sebagai analog kemudian pada pembahasan kita atau kelas 105 ini saya akan mengenalkan bagaimana cara mengolah data yang berupa analog kita ubah menjadi digital sehingga bisa diolah oleh microcontroller kemudian di bagian kedua saya akan mengenalkan kepada kalian jenis-jenis komunikasi yang ada pada microcontroller dan bagian ketiga kita akan loncat menuju perkenalan perkembangan microcontroller setelah era 2010 atau yang saya sebut itu adalah microcontroller yang modern karena pada era di mana internet sudah menjadi barang sehari-hari maka microcontroller yang sering saya bahas hanya mampu mengendalikan data digital 8 bit dia harus berhubungan dengan internet of things nantinya pada akhirnya microcontroller akan mencapai tujuannya yaitu membantu kehidupan manusia saya ada sedikit animasi yang menggambarkan tentang perjalanan teknologi audio yaitu musik ya dalam hal ini saya menggambarkan animasi dari jaman awal manusia berusaha untuk menyimpan audio atau musik ke dalam sebuah media penyimpanan yang nanti dapat diputar ulang atau playback jadi sekitar tahun di bawah tahun 1900 atau abad ke 19 orang mulai berpikir secara mekanik untuk menyimpan audio ini dinamakan efek mekanik dari sebuah getaran ya kalau kita bisa lihat di piringan hitam maka yang kita temukan adalah bukan sinyal listrik yang disimpan yang disimpan adalah seperti ini saya akan tampilkan ke kalian yang disimpan adalah berupa groove atau alur alur yang disimpan pada sebuah material yang bernama vinyl jadi ketika suara atau musik diperdengarkan ke sebuah membran yang di ujungnya terdapat jarum ternyata suara manusia ini atau musik ini dapat membuat pola tertentu sesuai dengan suara atau frekuensi atau tingkat level dari suara tersebut ini benar-benar pure mekanikal karena zaman segitu belum ada alat elektronik yang bernama penguat waktu itu belum ada transistor belum ada penguat tabung pun belum ada jadi benar-benar mekanikal kalau kita tahu namanya gramafun 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 ini dia namanya gramafun benar-benar mekanikal jadi ada membran yang bergetar sesuai dengan groove tadi yang akan keluar suaranya dengan corong yang sangat besar ini kemudian apa yang dilakukan manusia setelah era elektronik semakin berkembang adalah mencoba memanfaatkan hukum magnetik yaitu penyimpanan magnet dalam bentuk pita mungkin kalian yang lahir di era 2000an mungkin sedikit mengenal yang namanya kaset kaset tip ini adalah pita magnetik disana ada pita plastik yang memiliki lapisan tipis dari ferro atau ferrit oxide karena dia bersifat metalik maka bisa secara elektronik disimpan atau diubah arah magnetik ini sangat loncat dari teknologi sebelumnya yaitu ketika masih dalam bentuk vinil atau records atau di Indonesia lebih dikenal dengan piringan hitam ketika media penyimpanan berupa pita magnetik ditemukan elektronik memang sudah semakin berkembang sehingga orang dapat menyimpan data suara ke dalam fase magnetik ini agak sedikit jelimet memang tapi saya sangat salut pada Philips dan kawan-kawan Philips elektrik elektronik yang dijari dari Belanda yang sangat maju saat itu tahun 60-70an di dalam hal penyimpanan audio di media berupa pita kemudian untuk komersial jadi semua ini harus ada nilai komersialnya kalau hanya penelitian saja mungkin hanya selesai di kampus atau di lab sedangkan mereka harus juga mendapatkan keuntungan nah untuk itulah dibuatlah versi compact atau versi kecilnya dari tip pita yang melebar sebelumnya kemudian dikecilkan oleh Philips menjadi standar kaset tips yang seperti pada gambar yang kedua yang ini ya kaset tips ini bertahan sampai kira-kira tahun 90an mulai rame orang beralih ke media penyimpanan yang lebih jernih suaranya dan lebih awet nah muncullah CD CD ini mulai menyimpan data audio ke dalam bentuk digital CD merupakan media penyimpanan optik dimana data digital dari audio disimpan dalam bentuk kalau digambarkan dia seperti cermin yang menyimpan pantulan 1 dan 0 jadi ada kalau cerminnya panjang dia 1 kalau cerminnya pendek dia 0 nah ketika diambil oleh pickup atau sebuah laser maka 1 dan 0 dapat digabungkan sehingga diolah oleh alat elektronik menjadi sebuah suara atau musik itu menyebabkan kaset semakin tergerus sekitar tahun 90an karena audio CD kualitasnya sangat bagus mengalahkan kaset tips yang kadang anda harus memutar baliknya ketika misalnya saya zaman dahulu ingin nyetel lagu pertama ketika lagu ke 10 misalnya sekarang saya setel saya harus memutar kembali pita atau menggulung kembali pita menuju ke awal sedangkan kalau di zaman CD saya tinggal hanya memencet lagu keberapa yang saya minta lagu ke 1 ke 2 ke 3 atau loncat ke lagu 10 pun langsung bisa jangan kalau kaset kita harus menggulung secara secara manual bisa saya pakai pensil atau kadang kita pakai player nya pun ada alat untuk menggulung atau fast forward atau back memutar kembali atau playback wah zaman segitu mungkin kalian tidak mengalaminya bagaimana ribetnya nah kalian itu lahir di dunia MP3 tahun 2000 itu ketika saya mulai bisa membeli komputer MP3 memang merupakan media penyimpanan audio yang sangat ngaju karena ada prinsip kompresi kalau MP3 jadi ketika audio CD ini tanpa kompresi jadi 1 CD hanya bisa menyimpan ya maksimum sekitar 10 sampai 12 lagu ya sedangkan MP3 player 1 CD itu bisa sampai kalau anggap 1 CD 700 MB anggap saja 1 lagu itu sekitar 5 sampai 10 MB ya hitung sendiri lagunya akan banyak jadi era kalian sudah memiliki kemajuan media penyimpanan audio yang berupa MP3 player dan ketika kalian sudah dewasa kalian menemukan yang namanya cell phone atau smartphone iphone dan segala macam bukan player lagi dan ini didukung oleh kemajuan internet yang semakin cepat dan kemajuan teknologi yang semakin murah ya semakin murah terjangkau sehingga hampir setiap orang sekarang mempunyai smartphone yang bisa memutar audio bahkan video sekalipun begitulah evolusi dari musik yang merupakan perjalanan teknologi sekitar satu abad lamanya dari media mekanik ke media magnetik tuduhan ke media optik dan kemudian ke media digital yang full digital dengan semikonduktor di dalamnya sebagai media penyimpan kita akan membahas bagaimana sih orang-orang itu berpikir untuk menyimpan data audio atau suara dalam suara yang ada di alam ini atau suara manusia suara musik menjadi digital kita akan menuju ke terms atau istilah yang namanya analog to digital kita ketahui microcontroller atau sekelas Arduino itu mempunyai beberapa channel atau pin yang merupakan pin yang dapat merubah sinyal analog menjadi sinyal digital jadi sinyal analog misalnya tegangan yang dapat berubah sewaktu-waktu ini bisa direpresentasikan sebagai sebuah nilai digital pada media microcontroller itulah yang dinamakan dengan analog to digital representasi dari sebuah sinyal analog dalam sinyal digital bisa direpresentasikan sebagai bentuk desimal seperti gambar ini jadi dari angka minus sampai angka paling tinggi berapa itu 80an nah ini juga bisa secara binar dapat disimpan di microcontroller sehingga lebih mudah diolah misalnya ada seorang penyanyi penyanyi ini akan mengeluarkan suara dari bibirnya yang akan kemudian dengan suara yang merubah molekul udara akan menekan membran pada microphone membran inilah terhubung secara magnetik magnetik disana ada coil magnet dan kabel yang menuju ke amplifier nah dari amplifier ini akan diolah sinyalnya ini sedemikian rupa sehingga dapat didengar di speaker nah ketika ingin menyimpannya dalam bentuk atau merubahnya dalam bentuk digital maka setiap level dan frekuensi sinyal ini harus dirubah dulu menjadi sebuah level signal binar jadi misalnya ketika dia nadanya frekuensinya berapa atau nadanya A atau nadanya C itu memiliki level tertentu pada representasinya pada bilangan binar itulah yang namakan analog digital kalau misalnya tegangan tegangan maka tegangannya juga seperti halnya mikrofon ini harus diolah dulu sehingga mengikuti level tegangan yang diizinkan saya sudah pernah membuat tulisan mengenai ADC ini dimana saya berusaha membuat voltmeter jadi ini voltmeter saya di bawah ini nah disini saya membuat voltmeter menggunakan ADC jadi kita ketahui mikrokontrol itu memiliki ADC yang mengizinkan hanya tegangan 0 sampai 5 volt saja inputnya jadi di luar itu tidak akan merusak atau lebih dari 5 volt akan merusak mikrokontrol sendiri sehingga mikrokontrol ADC nya harus diolah terlebih dahulu harus ada rangkaian di awalnya yang mengolah sinyal analog itu menjadi berlevel diantara 0 sampai 5 volt kemudian pada umumnya mikrokontroler memiliki ADC dengan bit 10 karena memiliki lebar yang lebar pembagian levelnya lebih praktis ya daripada yang 8 bit kalau 8 bit berarti pelevelannya hanya 0 sampai 255 sedangkan kalau 10 bit pelevelan dari sinyal analognya 0 volt itu berarti 0 sedangkan 5 volt itu berarti 10 23 kalau dilihat secara binar digamarkan sebagai 0 nya 10 kali itu artinya 0 volt sampai 10 kali itu artinya 10 23 atau 5 volt maksimum sehingga resolusi dari sebuah ADC 10 bit adalah 4,8 sampai 4,9 yaitu pembulatan 4,8 mili volt per bit jadi semisal saya input kan sebuah tegangan 3 volt ke dalam ADC maka representasi angka binari yang saya dapatkan di ADC yang diolah oleh microcontroller adalah 3 per 5 kali 10 24 sama dengan 615 itu saya bulatkan atau 100 11 11 11 nah dari level ini kemudian kita bisa juga melakukan pengolahan misalnya disimpan dalam bentuk media penyimpanan misalnya dalam memori kemudian kita playback kita putar ulang nah putar ulang ini namanya proses digital to analog jadi mengembalikan data-data dalam bentuk angka binari tadi dikembalikan menjadi level sinyal listrik yang kemudian masuk ke speaker dan menggerakkan membran speaker sehingga suaranya dapat terdengar begitu konsep dasar dari analog to digital dan digital to analog secara garis besarnya analog to digital adalah mengimpan atau merubah sinyal analog menjadi level dalam bentuk binari sedangkan digital to analog mengembalikan level binari tadi kembali menuju ke sinyal listrik analog yang dimasuk analog ini mungkin meter 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 atau kalau bisa didengar menjadi speaker begitulah sedikit gambaran dari sebuah digital to analog contoh yang saya ingin berikan di internet yang paling banyak dikerjakan adalah voltmeter seperti ini saya gunakan di AT tiny saya bukan AT tiny ini AT mega AT tiny 2313 tidak memiliki ADC sayangnya tidak memiliki ADC sehingga saya menggunakan AT mega 8 dimana memiliki ADC 4 port 4 pin ADC saya tampilkan pada LCD 2 baris seperti gambar disini jika anda menggunakan Arduino maka sensor yang paling mudah yang bisa merepresentasikan sinyal analog adalah sensor suhu LM35 jadi sensor suhu LM35 ini merupakan sensor sensor suhu dimana sangat sederhana dia 0 derajat itu 0 volt keluarannya ini inputnya berapa misalnya 5 volt ketika suhunya 0 derajat maka keluaran outputnya adalah 0 volt dan ketika 100 derajat celcius maka tegangan yang keluar adalah 5 volt karena sinyalnya sangat mudah diolah seperti ini maka LM35 banyak digunakan untuk sebagai praktek temperatur atau termometer ya termometer digital bagi Arduino atau microcontroller pada umumnya anda bisa buka langsung disini dan skripnya pun sudah ada sangat gampang skripnya tinggal copy paste saja karena memang ketika Arduino kita loncat langsung ke Arduino maka skripnya sudah dimudahkan dengan semacam ini ya kalau kita besarkan ini tinggal ke satu baris saja sedangkan kalau kita bandingkan dengan saya menggunakan AVR GCC saya harus menggunakan perintah yang sepanjang ini untuk membaca ADC sebenarnya di dalam fungsi ini sudah ada persis seperti ini ini adanya disini karena dia sudah ada di dalam ID 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 atau coding Arduino atau ID sketch maka tinggal mengetik saja seperti ini value sama analog grid pin pin ini pin 1 ini pin 1 ini pin 1 kalau kita besarkan masih kecil ya pin paling atas nah ini pin 1 analog 0 ya analog 1 gambarnya kurang jelas jadi intinya sudah banyak yang membahas tinggal Anda berkreasi saja dan prinsipnya seperti tadi selanjutnya perolahan data analog yang saya ingin jelaskan adalah namanya PWM atau pulse width modulation ini adalah merupakan sebuah pengolahan sinyal analog untuk kontrol ya kontrol misalnya kontrol motor misalnya atau kontrol sebuah dimmer ya misalnya dimmer ini saya ambil contoh saya ingin saya punya LED nah LED ini saya ingin atur intensitas dari terang dan redup menggunakan Arduino atau microcontroller apa yang saya lakukan kalau misalnya tanpa microcontroller saya akan mengambil potensiometer atau variable resistor dan kemudian saya masukkan alat itu membagi tegangan dari sumber tegangan menuju LED sehingga ketika saya puter putar-putar potensiometer resistansinya akan berubah-berubah sehingga ketika resistansinya kecil maka lampu akan atau LED menyala terang ketika resistansinya semakin besar maka semakin redup semakin redup dan akhirnya tidak menyala sama sekali itu adalah konsep yang sederhana untuk meredupkan atau mengatur nyala redup dari suatu LED kemudian ketika dunia digital apa yang saya lakukan adalah mengubah waktu hidup dan matinya dari LED tersebut itu dinamakan sebagai dati cycle jadi jeda waktu untuk nyalanya apakah lebih banyak matinya atau lebih banyak nyalanya saya punya grafik sebelah kiri disini ada ini ini off off yang di bawah ini nah ini yang di atas ini on jadi ketika grafiknya paling atas ini ini adalah 10% dati cycle dimana waktu untuk untuk LED nya nyala hanya 10% dari keseluruhan periode dari sebuah frekuensinya ini yang saya gunakan ini jadi 10 misalnya periodenya adalah 10 detik jadi 1 detik dia nyala sedangkan 9 detik dia mati nah kalau misalnya kita gunakan dalam order detik maka kelihatannya adalah kedip kedipnya semakin lambat kalau 10% kalau sampai 90% maka 90% di sini maka kedipnya akan semakin semakin sering nyala semakin sering nyala 9 detik nyala matinya itu hanya sekecap saja bagaimana kalau frekuensinya kita atau periodenya kita pendekkan misalnya ini hanya 1 microsekond misalnya 1 milisekond 1 milisekond ya sehingga ketika sangat cepat maka mata kita yang sangat lambat atau mata kita yang lembam menyebabkan efek yang terlihat adalah ketika dati cycle rendah atau kecil 10% maka nyala led akan redup semakin dinaikkan dati cycle maka karena frekuensinya tinggi menyebabkan mata kita melihat oh nyalanya semakin terang seperti itulah konsep dari PWM jadi ada unsur frekuensi dan ada unsur frekuensi atau periode kan saling berhubungan kemudian ada unsur namanya dati cycle nah inilah karena microcontroller memiliki sebuah fungsi sebuah fungsi timer nah timer ini bisa dimanfaatkan sebagai pengolah data PWM jadi data PWM dapat dikerjakan atau di tugasnya diberikan kepada microcontroller ini adalah salah satu contohnya yang grafik yang diberikan ini adalah rata-rata kalau misalnya frekuensinya tinggi ketika data cycle 40% maka karena outputnya adalah 5V maksimum data cycle 40% maka rata-rata tegangan yang dihitung berdasarkan rata-rata adalah 2V saja walaupun jika kita lebarkan periodenya periodenya satu detik maka yang kelihatan adalah lampunya kedip jadi harus diingat ada frekuensi atau periode dan ada data cycle itu yang perlu diperhatikan kemudian salah satu contoh ini tanpa microcontroller saya ingin menggambarkan saya ingin mengontrol kecepatan sebuah motor saya punya motor DC motor Tamiya saya sekarang ingin merubah kecepatannya dari sangat rendah menjadi sampai full maksimum apa yang saya lakukan paling sederhana saya dapatkan di internet ataupun saya ini sering sudah bikin dahulu zaman saya membuat kontrol untuk kipas angin kipas angin DC ini saya gunakan IC 555 sebagai pembuat sinyal PWM jadi saya punya IC 555 ini ini adalah IC clock yang paling terkenal namanya IC 555 ini kesukaan saya juga sebelum zaman saya belajar microcontroller jadi dengan IC 555 ini saya bisa membuat pulls sesuai dengan data cycle yang saya inginkan dimana pengontrolnya adalah ini ini adalah resistor variable dimana dengan variable resistor yang berubah berubah nilainya maka akan menyebabkan data cycle nya pun berubah berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika data cycle nya rendah misalnya 10% maka kecepatan dari motor ini akan semakin rendah seiring perubahan resistansi disini jadi cycle nya semakin meninggi maka kecepatan putar akan meningkat pula seperti grafik yang disini jadi ini dari cycle 0 sampai 100 sedangkan ini RPM contoh saja bukan data sebenarnya jadi ketika data cycle nya 0 maka RPM nya paling rendah sampai maksimum ketika data cycle mencapai 90% kenapa data cycle tidak ada 100% karena memang harus memang ada frekuensinya kalau data cycle 100% berarti kan nyala terus berarti tidak ada frekuensi itu menyalahi aturan sehingga data cycle yang paling tinggi itu adalah 99,9% seperti itu contohnya kalau misalnya ini digunakan sebagai microcontroller atau Arduino ada pembahasannya nanti lebih mendetail di blog saya nanti ini adalah salah satu contoh pemanfaatan PWM yang sudah saya kerjakan menggunakan adi tiny ya adi tiny 2313 yang kemungkinan agak sedikit susah dimengerti tapi saya kebetulan mampu merubah dari konsep hanya PWM sebagai dimer led ya nil redupnya dari led dan lampu saya gunakan untuk menyimpan atau mengeluarkan sinyal audio anda bisa lihat contohnya di sebuah di blog saya ya kalau saya cari disini kalian bisa ketik aja gini talking machine talking machine nah disini mudah-mudahan keluar ya ini jadi saya menggunakan SD card untuk membuat audio jadi seperti itu ya contohnya saya menyimpan data WAV ya dalam bentuk rekaman di PC kemudian saya menyimpannya dalam SD card saya potong beberapa bagian saja dan kemudian saya baca SD card melalui artita ini ya ini ada tiga seri ya tiga seri tulisan dimana setelah sebelumnya saya mengakses SD card prakteknya mengakses data yang disimpan di SD card dengan artita ini coba saya cek sebelumnya ini ya SD card cara membuka SD card nanti saya saya jelaskan bagian SD card ya apakah penjelasannya jadi pada tintinya saya merubah 8 bit tadi jadi audio saya 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 ubah menjadi atau suara saya saya rekam tombol 1 tombol 2 tombol 3 saya melekam dalam modulasi PCM WAV ya WAV 8 bit yang paling sederhana sehingga sehingga ketika saya panggil kembali ketika saya pencet tombol maka file yang menyimpan tombol tombol 1 dot WAV tadi akan di play dan secara PWM akan dikeluarkan ke speaker ini bisa anda contoh langsung ya ada sudah ada tinggal tinggal copy paste aja ini penjelasannya secara detail kalau anda ingin mencoba ya lebih baik lagi tinggal copy paste aja kalau sekarang jaman Arduino sih lebih sederhana karena modul MP3 player itu hanya harganya berapa kita lihat MP3 player Arduino harganya cuma kalau kita shopping itu harganya cuma Rp19.000 saja tidak perlu susah-susah bisa membuat langsung membuat player dengan kontrol dari Arduino langsung beberapa waktu lalu ada yang kerja praktek di tempat saya menggunakan dua prinsip yaitu prinsip yang SDKD ini kemudian membuat semacam tombol terima kasih jika ada orang yang membuang sampah dengan benar jadi ada sensor untuk membuang sampah ketika sampahnya benar jatuh di kotong sampahnya maka akan mengucapkan terima kasih dan ketika saya suruh membuat dengan microSD ini SD card mereka kesusahan saya coba langsung loncat ke TF player ini yang langsung tolok Arduino dan sangat gampang tinggal beberapa baris saja jadi itulah pemanfaatan PWM dalam audio jangan terbatas pada pada dunia apa kontrol motor atau kontrol LED bisa juga untuk bermain audio demikian untuk pengolahan analog kita akan beralih ke topik selanjutnya yaitu topik komunikasi kalau kita lihat di gambar sini kita ini 2313 masih ada pin nomor 0 dan pin 2 dan 3 ini pin nomor 2 dan 3 ini ada namanya TX dan RX ini adalah ciri khas dari sebuah komunikasi kuat atau asinkronus ya universal asinkronus receive transmit TX ini adalah transmit ya transmit data dan RX receive data ya itu adalah yang kita akan bahas selanjutnya ini merupakan sebuah metode kiriman kirim-kirim kirim terima data dari yang umum dari dan ke mikrocontroller dengan sifat yang namanya unsinkronus namanya unsinkronus itu berarti dia memiliki kecepatan yang sudah disepakati terlebih dahulu asinkronus asinkronus jadi tidak ada clock disini yang menjadi reference clocknya bahwa hanya harus sepakat aja yang mengirim dan yang menerima atau sebaliknya harus memiliki kecepatan yang sudah disepakati misalnya 9600 baud per detik BPS baud itu adalah nama orang yang menciptakan standar dari kecepatan serial serial komunikasi nah baud rate ini merupakan sebuah kecepatan perubahan dari 1 dan 0 per detik dari sebuah komunikasi serial komunikasi serial memiliki kalau secara umum 3 ini ya 3 port port tx port rx dan ground ground itu harus sama karena memang harus menjadi referensi dari nilai 0 volt karena ketika 0 itu adalah 0 volt sedangkan 1 adalah 5 volt jadi ketika referensinya groundnya tidak sama maka bisa jadi datanya akan hilang karena level tegangannya bisa kacau secara standar ada 3 bagian 4 kalau bisa diabaikan bisa jadi 3 jadi ada start bit nah ini yang ada ada penanda bahwa sekarang akan ada pengiriman data yang pertama adalah start bit yaitu logic 0 itu selalu itu ada jadinya ketika ada data 0 diturunkan dari 1 ke 0 di pin rx ini maka si microcontrol akan bersiap-siap oh ada data masuk ini ketika ada data ada data 0 ini maka dia akan memulai melakukan persiapan penyimpanan 8 bit data ya d0 sampai d7 jadi yang dikirim pertama itu adalah lsp dulu lsp itu d0 dulu dikirim sampai ke d7 ya jadi 10100 selama 8 kali clock ya 8 kali clock dengan kecepatan sudah ditentukan tadi dia akan membaca sampai akhirnya selesai 8 kali data dikirim ya kemudian bagian yang ketiga adalah parity ini biasanya dipakai bisa ya ini parity ini merupakan sebuah check bit ya apakah yang diterima ini apakah genap atau ganjil gitu nanti di bagian lain anda bisa membaca sendiri atau ada yang bertanya bisa ditanya ke saya gimana sih parity bit nah parity bit ini agak sedikit advance ya jadi dia kalau misalnya jaraknya jauh ya kadang ada data yang salah ya salah terpotong sehingga parity bit yang dikirimkan dengan parity bit yang diolah harus harus sama ya parity bit yang dikirim oleh si pengirim dan parity bit yang di di kerjakan sendiri oleh si penerima itu harus sama ketika parity bitnya berbeda maka data itu dinamakan data error sehingga mengirimkan status error dan akan dikirim ulang oleh pengirim kembali itu kadang saya jarang menggunakan parity karena memang komunikasi serial biasanya kalau pakai watt itu dekat-dekat saja paling tidak sampai 1 meter jaraknya yang paling penting yang terakhir keempat adalah stop logic stop logic ini selalu satu jadi start dulu turun ke 0 nunggu 8 buah data masuk kemudian diabaikan 1 bit terakhir di parity nya nah setelah itu data akan di high kan atau logic 1 lagi sampai data berikutnya terkirim lagi berulang sedemikian rupa sampai data yang diterima selesai berulang terus berulang seperti ini 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 adalah standar komunikasi pada microcontroller yang paling digunakan sedangkan protokol nah protokol ini adalah kalau ward ini kan biasanya 0 sampai 5 volt aja nah ada protokol lain yang dinamakan signaling ya signaling ini adalah protokol untuk membuat data data ini dapat dikirimkan jarak jauh nah protokol yang paling sering digunakan di komputer untuk mengirimkan data serial ward adalah RS 232 ini level tegangannya itu yang biasanya 0 sampai 5 volt dia menggunakan level ini 12 volt sampai 20 volt gitu dia mengirimnya tergantung level jauhnya yang dikirimkan kalau dekat ya tegangannya kecil saja nah ada dia kalau 12 minus 12 sampai 12 volt itu dia artinya logic 0 sedangkan minus 20 sampai minus sampai plus 20 itu logic 1 nah itu dia pengolahan signaling link datanya untuk komunikasi secara jauh kedangkan RS485 ini adalah pengembangan dari RS 232 dimana ada addressing jadi biasanya digunakan untuk komunikasi dimana banyak penerima dari yang ingin dikontrol ya kalau RS 232 ini umumnya satu satu penerima satu pengirim ya satu penerima satu pengirim dan RS 485 ini ada addressing atau ada alamat dimana nanti bisa komunikasinya satu master dengan banyak slave kalau ini ada RS 232 hanya penerima dan pengirim sedangkan RS 485 ada namanya master dan banyak slave begitu penjelasan what asinkronus jadi ada kecepatannya sedangkan yang selanjutnya saya jelaskan komunikasi secara sinkronus nah kalau sinkronus ini yang pertama saya jelaskan adalah sinkronus mode I2C I2C merupakan paling sering digunakan di komunikasi perangkat-perangkat periperal di microcontroller kalau misalnya paling nanti kalian ada tugas skripsi ketika butuh LCD maka LCD biasanya untuk menghemat pin atau port maka cukup menggunakan dua port SCL dan SDA cukup dua port saja ini namanya komunikasi I2C juga untuk memori-memori di dalam microcontroller biasanya menggunakan I2C juga dimana ada dua buah lain dua buah lain yaitu SCL serial clock 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 nya disini ditentukan sendiri dengan SDA adalah pin datanya ini adalah half duplex jadi misalnya saya ingin memanggil slave nomor 1 saya kirimkan adres 1 oke 1 kirim data nah yang akan menjawab adalah si satu saja sedangkan si dua tidak akan menjawab karena komunikasi I2C di depannya ada header berupa alamat ya alamat yang bakal dipanggil ya itu ciri khasnya makanya dinamakan dengan half duplex dari half duplex itu dia mengini dulu memanggil dulu setelah ready baru dikirimi data atau diminta data karena memang bukan TXRX ya jadi dikirimkan dulu sekarang ngomong ngapain misalnya slave 1 saya mau kirim data nah setelah itu slave 1 akan menunggu data berikutnya misalnya slave 2 ketika ini kan data semua nyambung kan nah slave 2 ini karena tadi addressnya adalah slave 1 maka slave 2 tidak akan membuka memori untuk membuka datanya gitu enggak jadi sesuai dengan address yang ditentukan oleh si master prinsipnya adalah master dan slave dengan address yang telah ditentukan ini enaknya akan bisa menghemat pin ya hanya 2 pin bisa untuk mengerjakan banyak sensor ya misalnya sensornya banyak ada sensor suhu ada sensor proximity atau sensor jarak mungkin ada sensor gas atau segala macam tapi pinnya sedikit nah bisa lah dilakukan seperti ini kelemahannya karena dia half duplex maka harus harus menunggu ya menunggu tidak bisa untuk data yang cepat untuk data yang cepat kita gunakan komunikasi SPI serial peripheral interface seperti halnya yang tadi saya tunjukkan contohnya pada SD card kalau SD card kan harus cepat datanya kan misalnya data MP3 player datanya harus dalam bentuk stream stream data harus cepat nah untuk itu digunakan komunikasi SPI atau 4 kabel dimana ada master output single input nah jadi ada MOSI dan MISO MOSI itu master output slave input master output slave input sedangkan MISO master input slave output kalau dibilang ini TX nya ini RX nya nah seperti itulah gambaran kasarnya dengan clock yang sudah ditentukan oleh si master si master yang menurunkan pin terakhirlah pin chip select ini biasanya untuk menentukan apakah akan ada data yang masuk atau tidak atau mungkin juga chip select ini bisa digunakan banyak ya misalnya ada 3 buah tinggal mengatur mana chip select yang ini di atas ini artinya negasi di atas ini artinya negasi atau logic low jadi misalnya bisa punya 4 chip select ada 4 buah SPI slave yang berhubungan dengan ini tinggal menentukan chip select nya mana yang aktif saja jadi pengadresannya seperti itu di chip select pengadresannya dan contoh yang saya sudah bilang di awal tadi adalah SD card yang butuh kecepatan data tinggi seperti itu misalnya juga ini ya SD card dalam kamera ya harus cepat makanya butuh komunikasi SPI tidak bisa itu sih cukup rendah kecepatannya apalagi RX 232 tidak mungkin karena dia datanya lebih slow lebih slow biasanya untuk komunikasi yang jarak jauh nah sedangkan SPI dan itu sih biasanya komunikasi lokal-lokal saja di dalam satu motherboard atau dalam satu PCB demikian penjelasan singkat tentang komunikasi di microcontroller ini adalah komunikasi yang sudah tersedia di microcontroller sudah tersedia dari seri AVR itu tersedia tersedianya ward atau serial kemudian I2C dan SPI itu paling umum sedangkan komunikasi komunikasi lainnya seperti yang kalian tahu sekarang kan ada wifi ada bluetooth nah itu biasanya digunakan dalam bentuk peripheral tersendiri atau shield ya shieldnya Arduino tetap aksesnya tetap aja pakai serial nanti itu berarti ke perangkat shieldnya itu komunikasinya bisa I2C bisa serial bisa SPI sedangkan pengolahan data ke wifi atau ke bluetooth dia yang olah sendiri bukan microcontrollernya yang mengolah nah sedangkan SPI serial dan I2C yang mengontrolnya adalah langsung si microcontroller demikian ya agar tidak bingung karena kalian merasa Arduino kan bisa untuk wifi nah wifi itu sebenarnya bukan fasilitas dari microcontroller sejenis AVR itu adalah perangkat lain di luar atau peripheral ya baik selanjutnya saya akan menuju ke seri 105 yang sebenarnya karena saya akan 105 ini merupakan loncatan dari I.O yang terlebih dahulu kita bahas di 4 seri sebelumnya jadi 4 seri kelas sebelumnya kita membahas LED hanya itu tombol nah sekarang kita akan menuju ke microcontroller yang lebih modern di perkenalkan kira-kira setelah era AVR semakin banyak jenisnya dan yang di dalam gambar ini adalah namanya Arduino Arduino itu berbasis AT Mega 328P sebenarnya 328 bukan ada P nya 328 jadi 32 Mega dengan banyak pin ya jadi flashnya itu ada banyak ya di dalamnya sehingga dapat dimasukkan sebuah bootloader di dalamnya karena ya itu tadi ukurannya ukuran flashnya dan memorinya banyak ya sehingga leluasa memasukkan library-library yang open source library open source jadi library yang dikerjakan oleh banyak orang di dunia dan gratis ya kalau dulu zamannya microcontroller yang kelas AT Tiny atau kelas AT Mega 8 biasanya fungsi-fungsi terhana aja yang dikasihkan karena memang keterbatasan dari kapasitas flash dan RAM sedangkan ketika versi Arduino ini dalamnya sudah berlimpah ya walaupun memang kalau zaman sekarang di 2020 mungkin kalau codingnya panjang ya bakal penuh juga tapi di era 2010 Arduino ini sangat breakthrough ya atau sangat luar biasa ya bisa mengerjakan apa saja dengan coding-coding yang sudah dimudahkan oleh pakar-pakar informatika jadi yang dulunya saya mengerjakan ADC sekitar 20 baris oleh library open source nya Arduino maka saya hanya cukup read analog pin berapa sudah keluar nilainya read analog dalam kurung pin ADC nya sudah dapat nilai pembacaan dari analog ADC nya sedemikian mudahnya ya dan banyak lagi pengembangan sepertinya open hardware ya pengembangan jadi banyak orang yang bikin shield nya shield itu tinggal tancap aja ya di atas pin ini ya jadi pin ini bisa kita tancapkan ini ada kotak ini ya disini shield nya ada yang shield untuk komunikasi TCP IP shield nya untuk motor dan segala macam nah itu namakan platform open hardware ya jadi siapapun dapat menjiplak ke hardware yang digunakannya ya dan yang paling penting adalah murah karena memang sudah bisa diproduksi masal dan di clone oleh pihak produsen di China dan di Taiwan ya beberapa produsen bisa menekan harga Arduino itu sampai di bawah 100 ribu jadi sehingga mahasiswa dapat berkreasi membuat robot-robot yang canggih-canggih ya kalau dilihat di lomba robot KRI ya kontes robot Indonesia ketika Arduino sudah mentok karena kapasitasnya dirasa wah orang cuma dikit ini coding saya sudah kepanjangan maka orang-orang beralih lagi ke microcontroller yang bitnya dan memorinya lebih gede lebih gede nah muncullah era era microcontroller 32 bit ya bahkan 64 bit seperti yang digambar saya slide ini adalah Raspberry Pi dia memiliki OS ya layaknya sebuah komputer Linux ya dia bisa melakukan kontrol terhadap I.O disini sudah ada pin header ya kalau bisa bisa ada pin header nya terus ada USB nya ini header untuk I.O.LED misalnya ini untuk LAN ini untuk USB wah banyak tinggal colok kemudian HDMI pun ada ini untuk TV ya ke TV nah dia sudah bisa sebagai player media player berbasis Linux ya jadi ketika saya pertama kali kenal Raspberry Pi di tahun 2000 sekitar tahun 2012 2013 salah satu temen saya membawanya dari luar negeri dan dia mengenalkannya sebagai media downloader ya jadi dia digunakan untuk download film-film zaman segitu ya memang sih ilegal tapi sangat keren dengan alat yang sekecil ini bisa membuat penuh harddisk 1 tera waktu itu wah jadi sangat canggih nah temen saya dia bukan jago hardware ya hanya memakai kemudian saya sekitar tahun 2019 sempat ada proyek yang menggunakan Raspberry Pi Zero yang paling kecil nah itu saya mendapatkan rasanya bagaimana powerfulnya si Raspberry Pi dimana dia bisa menjadi komputer mini ukuran kartu kredit sangat bagus untuk nanti kalian untuk skripsi berbasis Raspberry Pi saya rasa bakalan anda terleluasa memang sih dia ada OS nya agak lambat loading nya lebih lebih cepat Arduino kalau untuk mengakses sensor-sensor dasar tapi untuk pengolahan data berbasis Python misalnya ada grafiknya ada database nya nah mau gak mau harus beralih ke microcontroller berbasis 32 bit kemudian ini adalah sebuah shield yang kemudian berubah menjadi microcontroller sendiri awalnya dia ESP ini X-PRIV nama produsennya membuat sebuah modul komunikasi wifi pada shield nya Arduino tadi kalau kita lihat ini Arduino ini kaki-kakinya sama nah dulunya ditancapkan di atasnya Arduino sehingga Arduino bisa berkomunikasi ke wifi setelah itu mereka mengembangkan seri-seri yang lebih advance dan akhirnya oleh mereka dibuat saja microcontroller langsung tanpa butuh Arduino untuk itu saya harapkan adik-adik mahasiswa untuk beralih ke ini saja jangan ke Arduino Uno bisa pinjam di teman kalau ini saya rasa untuk belajar microcontroller zaman sekarang harus memiliki sekelas ESP 8266 dimana modul yang digambar saya ini bernama modul Wemos 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 D1 ada juga modul lain yang bernama NodeMCU semuanya sama pemogramnya yang pun sama bisa digunakan sketch atau IDE nya Arduino dan ini harganya tidak terlalu memeratkan Rp80.000 bahkan yang seri lebih sederhana ini bisa harganya cuma Rp25.000 saya sering menggunakan yang lebih kecil untuk alat-alat saya yang saya lepas ke klien saya ini merupakan salah satu pendobrak dunia IoT Internet of Things dimana microcontroller kini sudah sepenuhnya bisa berhubungan dengan internet melalui Wi-Fi walaupun IoT tidak terbatas pada Wi-Fi saja saya akan loncat ke penjelasan sedikit penjelasan pengenalan konsep berpikir di dunia IoT setelah kita tadi tahu bahwa microcontroller itu bisa sekarang sudah di era 2010 ke atas atau 2020 ketika Wi-Fi ESP 8266 itu semakin mudah didapatkan maka banyak orang yang berpikiran oke IoT ini sudah ready dengan konsep konsep yang harus diperhatikan di tulisan saya ini paling atas ini sederhana saja semua hal yang dihubungkan dengan internet itu orang-orang bisnisnya itu salah konsepnya itu kesalahannya semua yang berhubungan dengan internet itu dibilang IoT padahal ada konsep yang paling dilupakan paling bawah ini yang saya garis bawahi dan saya warnai lebih berbeda ini adalah tanpa memerlukan keterlibatan manusia atau interaksi manusia ke komputernya pun tidak boleh jadi dia stand alone bekerja sendiri otomatis otonom ya hingga kita nyalakan dia sudah report sendiri report atau melaporkan sendiri atau menganalisa sendiri data-data tadi di sebelah kanan adalah gambar layer biasanya ini digunakan oleh para penggiat komputer atau telekomunikasi juga biasanya mereka sering memberikan lapisan-lapisan pada telekomunikasi ya nah untuk dunia IoT layering dari dunia IoT adalah seperti berikut ini ya dimana paling bawah adalah namanya perception layer atau layer sensor layer yang melihat melihat ke dunia luar kemudian di atasnya adalah network layer dia penghubung dari sensor tadi rupa wifi 4G 5G dan segala macam kemudian di atas adalah pengolahan datanya layer processing ini bisa jadi Google yang punya bisa jadi AWS atau yang Microsoft Azure Microsoft ini pengolahan data data datanya berupa apa data sensor tadi diolah sama dia kemudian yang selanjutnya adalah layer aplikasi layer untuk memudahkan manusia mengerjakannya jadi layer layer dimana layer ini berupa tampilan di smartphone misalnya atau layar tampilan di browser yang lebih user friendly dan yang paling terakhir semua teknologi kalau tidak membelikan benefit ke dunia bisnis maka dia akan mati dengan sendirinya karena IoT memiliki kecenderungan untuk mengefisienkan kerjaan manusia dan meningkatkan output dari suatu produk maka ada layer yang cukup penting dan dibilang itu adalah kalau orang jualan listrik itu dia itu meterannya meteran listrik kalau PLN kalian jurusan teknik listrik berarti business layer ini adalah meter listrik dimana dia bisa menarik keuntungan keuntungan yang dapat misalnya bisa jadi penggunaan listrik yang lebih efisien penggunaan AC yang lebih efisien dan sebagainya kita akan bahas satu persatu dimana yang paling bawah yaitu layer perception atau layer sensor dimana sensor-sensor itu mencontoh sensor yang ada di panca indera misalnya sensor ultrasonic itu untuk cara telinga sensor smoke itu misalnya hidung kita dan kemudian sebagai macam berbagai macam sensor dan gambar-gambar ini adalah sensor yang sering digunakan di dunia Arduino bisa Anda dengan gampang mencarinya di internet Tokopedia pun harganya cukup murah dan bisa Anda langsung gunakan pada platform microcontroller manapun Arduino atau ESP8266 nah itu adalah perception layer dimana nanti data yang didapatkan ini akan diolah oleh microcontroller dalam bentuk digital biasanya sensor-sensor ini rata-rata analog kalau yang sudah digital misalnya temperatur and humidity di HT11 itu sudah digital sedangkan kalau smoke ini analog ada yang photosensitive juga analog jadi nanti masuknya itu ke ADC sedangkan kalau yang di HT11 temperature and humidity ini datanya sudah digital demikian untuk layer yang paling dasar yaitu layer sensor saya ambil contoh misalnya suhu dan kelembaban kemudian suhu dan kelembaban ini kemudian setelah diterima datanya oleh microcontroller kemudian saya akan mengirimkan data ini menuju komputer yang lebih besar untuk mengimpan kita tahu microcontroller 8-bit tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data banyak-banyak apalagi untuk mengolahnya dia hanya menerima sensor dan mengirimnya kemudian ke komputasi yang lebih tinggi di dalam network layer ini banyak pemain yang berkecimpung misalnya yang paling kita tahu mungkin 4G GSM kemudian wifi ada bluetooth V dan bluetooth itu satu saudara kemudian ada sig fog dan sig b ini sama frekuensinya dengan wifi dan bluetooth tapi sedikit close source bukan open source jadi mereka memiliki alat sendiri yang agak lebih mahal untuk sekelas mahasiswa biasanya menggunakan yang namanya ini 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 biasanya dan 4G biasanya ini untuk kelas mahasiswa bluetooth karena saking pendeknya dan susah mengontrolnya jarang digunakan yang kadang dikembangkan oleh perusahaan besar sekarang adalah Lora orang Indonesia sekarang senengnya Lora tapi sayangnya Lora membutuhkan gateway sendiri dan itu jarang mahal juga jadi paling mudah itu ini dan ini GSM itu yang paling mudah dia tujuannya hanya komunikasi saja mengirim-mengirim data datanya berupa sensor tadi misalnya sensor suhu dan kelembaban suhunya 30 derajat kelembabannya 80% saya kirimkan melalui TCP IP lewat 4G atau wifi kemudian layer kemudian layer yang diatasnya adalah layer processing layer processing dia akan mengolah data tadi misalnya saya data pengukuran suhu dan kelembaban tadi saya inginkan simpan dulu di database di dalam Google Cloud jadi kita punya alat sensor embed OS device ini yang pakai Arduino misalnya kemudian saya kirimkan melalui GSM menuju ke Google Cloud di Google Cloud ini yang dilakukan apa dia akan melakukan penyimpanan melalui jalur GSM protokol yang dilunakan kita pilih protokol yang paling sederhana kalau protokol yang paling sederhana TCP IP atau HTTP sedangkan HTTP dan TCP itu kadang dianggap lebih berat juga bagi microcontroller 8bit makanya ada namanya protokol untuk mengirimkannya MQTT nanti saya akan bahas di kelas berikutnya MQTT kemudian yang diproses apanya ya datanya ini dalam IoT Core ini dia ngapain dia menyimpan data di database database dikipan datanya kemudian database ini kemudian diolah menjadi sesuatu coding tertentu misalnya saya ingin grafik ya nanti yang sudah mengolah data tadi itu dalam bentuk suatu function yang gampang sehingga di layer selanjutnya application layer saya bisa membuat tampilan yang lebih menarik yang lebih interaktif sehingga saya bisa melihat laporan saya bisa melihat laporan suhunya sekarang berapa kelembabannya berapa sekarang ada grafiknya ada segala macam biasanya ini dilakukan di smartphone ya smartphone ataupun di browser ya kalau bisa di browser bisa tapi umumnya application layer ini di zaman zaman sekarang ini digunakan adalah smartphone karena lebih lebih keren dan lebih informatif ini adalah contoh dari salah satu application layer yang bisa Anda lihat di contoh di blog saya ini saya punya 6 seri nanti bisa baca di sini cari saja Wimos SP8266 atau internet of things di sini nanti saya sudah menjelaskan bagaimana menghubungkan Wimos SP826 sehingga tampil seperti ini jadi tampilannya seperti ini ada grafiknya dan bisa juga membuat contoh seperti ini pengontrol lampu pengontrol seven segment lewat ini ada alarmnya dan segala macam saya sudah pernah dulu ikut pameran untuk di sebuah SMK di Surabaya kemudian ini adalah layering dari application dan yang terakhir ketika aplikasi sudah dapat dibuat adalah layer bisnis yang seperti saya katakan tadi sesemuanya bertujuan akhirnya adalah bisnis tanpa bisnis maka yang tadi itu hanya sebuah praktikum saja ketika tidak dapat menunjukkan efisiensi pada suatu rumah atau suatu industri maka yang tadi itu hanya berupa endingnya hanya di buah skripsi saja nah skripsi tadi itu juga harus dibuktikan apakah ini memberikan benefit kepada pasar ya pasarnya misalnya masyarakat di rumah smart home misalnya apakah dengan saya bisa melihat grafik yang seperti ini apakah saya dapat menghemat penggunaan listrik di rumah atau menghemat pengeluaran air saya di rumah apakah rumah saya jadi lebih terkontrol industri misalnya saya punya kontrol suhu dan kelembaban untuk rumah wallet apakah wallet saya jadi lebih banyak beranaknya dan segala macam ini harus ada bukan hanya cuap cuap dan di paper atau di makalah saja jadi harus memberikan kontribusi dan jarak ininya panjang usianya panjang bukan hanya sekarang bisa besok mati kemudian tahun depan ternyata dilupakan dan ada teknologi lain ini harus reliable dan ini ya apa memberikan keuntungan jangka panjang bagi penggunanya demikian kelas 105 yang cukup menarik ini ini adalah jembatan ya jembatan dari komunikasi apa microcontroller dasar IO ke kemudian seri ke selanjutnya saya akan lebih membahas tentang IoT dan microcontroller yang lebih modern terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan selamat pagi siang sore kapanpun Anda menonton video saya ini